dimana tempat ini adalah tempat yang dulu pernah saya kunjungi ini dulur-dulur buat TV Cak sehat eh Vicky kunciannya di kuncian ini kamu kalau kesini kalau pesennya agak kemalaman kamu harus bawa kuncian ini buat emak harus ya emak sama itu itu kehidupan kita itu gelang-gelang apang-apang gendero lodo ngeta titik kuburan mayit akalambi abang di todomoto wadzak kubur tinggugolat ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perjalanan kuliner rasa kali ini kita sedang ada di lereng gunung semeru di daerah lumajang pasru jambe bro gimana tempat ini adalah tempat yang dulu pernah saya kunjungi tapi posisinya dulu saya masih pakai HP bro ini ada yang unik namanya ayam pedas mba terubus bro legend dia masak ayam kampung utuh satu ekor gitu bro nah saya kira ini daging bro ternyata ini adalah bambu bambu yang sama emak itu di asap di asap kemudian langsung dimasak jendengi krecek namanya krecek krecek boom krecek boom bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim 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 dan untuk pandemi ini menurut mbah seperti apa? pandemi itu apa? pandemi covid corona pak kebeloko aduh dulu masih melas dan sekarang saya punya janji kepada pak trubus untuk datang lagi kembali pakai tim yang super the best dan disini saya akan mengulas gimana sajian ayam pedas lereng gunung semeru di daerah pasur jambilu majang yang pernah saya review ini enak banget kangen terutama kangen sama emak sama bapak dan emak itu kamu kalau lihat hampir mirip-mirip kayak yang punya kos-kosannya kungfu hostel jadi gak usah berlama-lama ini saya baru datang ini sekitar jam setengah tujuh malam ya jadi langsung kita masuk karena tadi saya sudah order dua ekor ayam untuk diolah langsung masuk untuk ke warung pak trubus mantap sebenernya warungnya itu jam lima udah tutup bro tapi karena saya dibantu oleh Bapak Kapolsek Pasru Jambi Mas Galo akhirnya saya bisa dipesanin dua ekor ayam dan kalau kesini dapat kuncian kunciannya satu emak mau masak kalau dibawain sesuatu bro sesuatu yang sangat disenangi sama emak dan ini aku masuk dulu Assalamualaikum Assalamualaikum ini dulur-dulur What TV Cak sehat hari-hari nanti Lian nih sehat di sulit satu sekali satu sekali ya satu sekali ya ini pak trubus pak sehat Duh emak ini bro emak sama bapak Pak sehat apa? sehat sehat Paul ya? tapi asli ini tutup tapi gak apa-apa ya? gak apa-apa wah emak ambil kawaran ini loh kangen aku apa? sehiling apa? sehiling apa? sehiling ya sehat sehat Paul nah ini jadi lari jeneng ini Alhamdulillah apa artinya tatuan? wah sehat ya Pak Satian ini tahun pintar? sudah berapa tahun Satian? Satian ini ya jualan ini ya tahun 82 napalat out 82 wah mulai tahun 82 bro sampai sekarang mantep ya wes pesenanku masih belum mateng sudah eh Vicky kunciannya di kuncian wah ini bro kamu ya ini kamu kalau kesini kalau pesennya agak kemalaman kamu harus bawa kuncian ini buat ma harus ya harus ya wajib itu bro harus kalau gak gitu gak mau masak ya ma ya masak aja bikin orang lain bikin orang lain tapi gak bisa ngalem-ngalem weh gak bisa ngalem-ngalem ya ya aku tak ngobrol-ngobrol nanti tak tunggu masakku mateng bro mantap ambil ngete nih wong-wong ya siap siap jos bro bapak ya ini abdi pengen tanya-tanya iya ya oke sebenarnya dulu itu warung ini dibangun itu apa langsung ada jualan ayam pedas atau gimana awal awal mulanya itu bulan dawe terudak gitu ya kadang ya tempe gore kecil-kecilan gitu wong itu orang larat saya orang duapa duapa itu gak punya apa-apa itu iya sama itu itu kiri saya itu gelandangan ketemunya emak sampai bapak itu iya rumah gak punya rumah pun gak punya akhirnya membangun ini ya iya nah ini kan sebelah ini kan ini ya apa namanya lahar ya sungai lahar Gunung Semeru iya itu memang buka warung ini pas di sebelah sungai itu apa sambil ada mantau Gunung Semeru apa gimana Pak Trubus tadinya ini pun sungai kok terus saya itu gigih terus tak tambahin ada uang kadang tak duruk-duruk itu kadang saya pikuli gitu lama-lama setinggi ini lama-lama setinggi ini dibantu proyek Semeru itu untuk apa itu dantan-dantan alat berat itu nambah di tinggi nah ini kesempatan saya terus lama-lama disitu dicek dam itu yang buka jurusan dan itu hutan sampai itu kan kecamatan Candi di sini pastur kan itu saya yang buka tadinya itu semak belukar jalan setapak liku-liku masuk ada sungai lagi nah kemarin kan sempat ini ya sempat meletus lagi ya iya iya itu jadi material turun lagi material kayak batu-batu segala macam turun lagi gak lewat sini oh gak lewat sini lapanya gak lewat sini gak pernah diliwati lapak ini 81 itu namanya banjir bandang oh banjir bandang iya iya lah hari itu kan 100 meter masih 100 kilo loh masih panas iya nah ini banjir hujan itu namanya banjir bandang apa-apa kena bandang itu loh doro bandangan apa bisa ngawakan canjanya gitu loh lah untuk ayam pedas ini menu yang mulai tahun berapa mbak trubus ya tadi-tadinya ya coba-coba ibunya itu iya oh emak yang masak iya emak keren banget ya bro emak bro so namanya kerja nyata itu kalau ditekuni kan jadi rezeki hahaha dan ini ayamnya ini gak pakai ayam oran bro ayamnya ini pakai ayam kampung enggak laku pakai ayam kampung ayam liar lah ayam liar iya wah mantep banget ini ceritanya aku pengen bapak nyanyi sedikit biasanya kan kalau ketemu aku nyanyi terus tonton enak daidatun ada di kuntul jari banyak doke bacul karisici hahaha abang abang genderalan ngetan titik kuburan mayit aklami abang getondomoto wedak pupur tinggung galet duit hahaha tonton enak daidatun jaici kuntul jari banyak doke bacul karisici wah mantep bro itu sedikit ulasan tentang warung pak trubus jadi buat kalian kalau ke lumajang kalian wajib ya browsing warung pak trubus itu ayam pedas yang super enak dan nanti akan saya review kembali pokoknya ini adalah termasuk salah satu warisan kuliner lusantara yang patut untuk dijaga kelestarianya jadi untuk mak marsini dan pak trubus harus selalu sehat semangat oh iya dan buat anak-anak muda dulin rek kesini habis mampir ke loji mampir disini untuk makan ini sajian masakan yang debes banget masih di pasru jambi lumajang saya akan melahap bersama teman-teman roh tv makan ayam pedas pak trubus apa hebatnya persatu nggak apa-apa nih hahaha ini masakannya udah mateng bro ini ada ayam pedasnya ada sambelnya ini sambelnya kayak joss banget ini wah joss ini seger banget sambelnya terus ada ini kayak apa lodeh lodeh lantoro sama tahu sama timun nasinya ada nasi jagung sama nasi putih ingin goreng ya wis teman-teman ayo makan dulu ayo ayo monggo monggo ayo 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 biar makan dulu mas-mas mbak-mbaknya roh tv cari roh tv cari roh tv ini ini mereka yang ngenalin aku warung ini bro yang ngenalin aku warung ini bro iya dua kali baru ya dua kali ini ini ada mas kuslo ada mbak abel ada mbak nova ada bapak mbak ir monggo diajar diajar mas tenang ya mas wakil aku ada buri yang orang pikap itu selamat makan selamat makan selamat makan gata ini aku tidak diopo ini warga lokal buah ah öyle karقة cuk kak Teli Nanti harap pasur Javi cocok Enak ya? Enak gak? Enak 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 hahaha gak apa-apa aja mbak coba makan dulu maka suampluk yaaah menang aku menang aku lagi syuting salah lagi makan di ceng gak diparangi ya apa kok mbak-mbaknya gak makan di gini mau ya udah, udah, udah mas tuh oke, mbak iya yaaah makan ya jadi ini masakannya emak sopo mengeringi laliyo emak terubus lah coba aku lupa nih saya ambil sambelnya ini bro aman bismillahirrahmanirrahim sambel lewat enak pol manis asin sedap rasinya kuat daun singkong hmm kita ambil paha sama ada jeruan kita kasih bumbunya ya nah cerahnya dulu bro eh tekstur ayam kampung tuh renyah ini empuk tapi yang masih ada teksturnya jadi gak yang empuk karena di presto gitu bro dan ampelah ini enak Bumbunya kayak akan rempah kunyit Laos Bawang putih, bawang merah Sedikit sentuhan ketumbar Bikin masakan ini wangi banget Tapi ini enak Ini bukan yang alot gitu Kalau dilihat-lihat ini kayaknya petik jago Pedas Manisnya sedikit Gurih, asin Dan ada aroma-aroma dari tumang Yang tempat masak tanah Enak banget Dan kalau ayam kampung itu Yang debes itu kulitnya Kulitnya enak banget Penyel banget Aduh Tetap kasih nama Pak Tobus Terima kasih nama warung Sahara Warung Sahara Lafiq ini di negara Pak Akhirnya Ambebisnu Santika Welcome to Sahara Enak bro Kerasan bro makan disini bro Sahara itu artinya luar Aku mau ambil pahalagi Aku mau ambil pahalagi Dada Oh ini hatinya Mantap Sayap Ini ya Gitu ya Enak banget bro Enak banget Ayamnya Ngelemak banget dalemnya Dan Cui Kenel Bikin the best banget Hmm Joss Sayap Saya ini tadi Dibantu sama Mas Galo Polsek Pasurujampe Aku dapat Dua ekor Dimasakin Lep Ini ngomel Hei Coram Sorry gak banyak omong Karena ini enak banget Nggak ngomong apapun Nggak ngomong apapun Cukup gak Cukup 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 Waah Cukup Cukup Aani Cukup Wah, cok Vicky, dua kali ya. Dua kali, dua kali ya. Dua kali, siap. Sekarang-sekirnya ngalih, 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 ngalih. Ini bro, ini ayam saya, saya nggak akan, ini akan saya bungkus ya, karena kayaknya terlalu banyak ini. Wah. Saya akan lanjut ronde kedua, akan saya habiskan ini, sisanya akan saya bungkus. Sajian ini enak, semuanya the best. Sampai saya belum nyoba ini, Rek. Ini lodehnya ya, lodeh, lodeh tahu sama lantoro. Semua sajiannya perfect, masakannya enak banget. Semua disajikan secara fresh, panas, dan ini resep yang tetap terjaga, keren. Untuk rating warung Pak Trubus di Pasur Jambi, untuk ayam pedasnya, 10 per 10. Jadi satu dari 10, saya kasih nilai 10, karena ini the best, perfect. Ini enak, Paul. Ini nggak main-main. Ayamnya matangnya sempurna, ayamnya enak banget. Dan ayamnya tidak melalui tahap risto. Dan ini untuk yang giginya sedikit lemah, tetap bisa makan ini, karena ini empuk. Empuk, kenyol-kenyol, enak banget. Saya lanjut makan, setelah makan kita akan bayar dan kita tanya ini ayamnya per ekor berapa. Mantap, saya lanjut makan dulu ya, bro. Wah... Wah, ngopi, Mak, Rek. Ngopi sambil lokoan. Enak apa kopi ini, Mak? Enak. Enak. Wah, nyoba apa aku? Oleh itu? Oleh, silahkan. Tuli aja. Aduh, ya? Ya, ambil. Nyoba kopi ini yang diunggu, Mak, bro. Ya, rasanya. Ini kopi bubuk apa, Mak? Bubuk numpuk di. Numpuk di. Nyanget, ya. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah diunggu. Wah. Cocok banget. Mak, aku mantun, Mak. Ayam dua ekor, ambil nasi, segala macam, ini memang total berapa habis? Talasi, bintang. Kalau ngasih beket, jadi, ya, lian itu sekarang lebih deket ya, 400. Wah, murah. Murah banget. Murah banget. Rokoknya. Rokoknya uang-uang gue mau? Oh, ya. Ini kok doro. Siap. Ini selawih kok, rokoknya. Rokoknya. 475. Berarti total, bro. Total makan tadi, sama rokok, apa segala macam semuanya. Total? 475. 475. 475. Amin. Beis. Mak, sehat-sehat ya, Mak? Iya. Kok air tuh? Wih, nggak usah susuk. Nggak usah susuk. Iya. Tambahin, Menterah. Hahaha. Lalu kita tambahin. Mak, sehat-sehat ya. Mak, sehat-sehat. Lancar. Lancar. Lancar penggadi. Iya. Iya. Oh, nyembeli ayam 6. 6 gimana? Wah, mantap. Jadi per ekor itu berapa ayam yang besar? Yang besar 200. Besar 200 ya? Wah, enak banget. Yang begitu itu 150. 150. Iya. Ya, bro. Itu tadi kita udah makan-makan di tempatnya warung Pak Terubus. Iya. Bersama Mak, siapa? Marsini. Mak, Marsini. Mak, Marsini. Mak, Marsini. Mari kesini kemari. Terbaik buat semuanya. Aku terima kasih buat teman-teman Dolor Wat TV yang sudah nganterin kesini. Bukanya mulai jam? Jam 5. Jam 5 pagi sampai jam 5 suri. Sebenarnya ini tutup. Tapi kalau yang kenal-kenal pokok bawa rokok bisa dimasakin. Mantap. Oke, masih di update. Suka jajan, bro. Tetap makan, tetap jalan. Makan-makan kenyang, makan kenyang. Pulang dengan hati senang. Ayamnya keren. Ayamnya enak. Dan rating 1 dari 10. 10. Buat ayam pedas ini. Kalian wajib mampir kesini. Anak muda jangan malu makan di tempat yang sekeren ini ya. Biar makanan ini tetap ada di setiap zaman yang akan datang. Sukses terus buat semuanya. Jaga kesehatan biar bisa makan makanan jalan-jalan. Sama Sidi Abdi. Jalan-jalan kuliner Nusantara untuk mendunia. Sidi Abdi. Suka jajan. Silahkan minum. Oke. Silahkan minum. Oke.